Jika bom nuklir terbesar di dunia jatuh di Jakarta, seperti apa dampaknya? Bom nuklir merupakan senjata yang dihasilkan oleh reaksi nuklir yang mempunyai kekuatan pemusnah yang sangat dahsyat. Sebuah bom nuklir bisa setara dengan ratusan atau bahkan ribuan TNT. Jika satu bom nuklir dijatuhkan di sebuah kota, niscaya kota tersebut akan porak-poranda. Dunia pernah menyaksikan betapa mengerikannya bom nuklir menghancurkan kota dan menyebabkan ratusan ribu orang tewas. Pada 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom yang diberi nama Little Boy di kota Hiroshima, Jepang. Bom tersebut dijatuhkan oleh pesawat pengabom B-29 dan kota Hiroshima porak-poranda oleh ledakan Little Boy yang dahsyat. Bom berkekuatan 15 kiloton tersebut menewaskan setidaknya 1.400 ribu orang seketika, sementara puluhan ribu lainnya tewas akibat luka-luka dan radiasi. Tak cukup dengan Little Boy, AS juga menjatuhkan bom atom berjulung Fat Man di kota Nagasaki, Jepang pada tanggal 9 Agustus 1945, alias berselang tiga hari setelah Hiroshima. Bom atom Fat Man berkekuatan 20 kiloton tersebut juga perlu lantakan Nagasaki, membuat sedikitnya 246 ribu orang tewas ketika. Lalu bagaimana jika Jakarta dijatuhi bom nuklir? Untuk memahami seberapa besar dampak bom atom atau bom nuklir lainnya, seorang sejarawan sains dari Institut Teknologi Stevens, New Jersey, AS, bernama Alex Wellerstein, menciptakan sebuah situs bernama NUKMAP. Lewat NUKMAP ini, pengunjung bisa membayangkan atau mencoba menjatuhkan bom atom atau bom nuklir dengan berbagai ukuran di kota manapun di dunia. Terdapat berbagai pilihan bom nuklir beserta kekuatan ledakannya dalam situs NUKMAP tersebut. Pengunjung juga bisa mengetahui jumlah korban dewas, luka, hingga sebaran radiasi nuklir ke daerah sekitar lokasi jatuhnya bom. Kami mencoba aplikasi NUKMAP ini dan menjatuhkan bom atom Little Boy berukuran 15 kiloton. Bom atom yang sama dijatuhkan di Hiroshima. Jika Little Boy dijatuhkan tepat di atas kawasan Monumen Nasional atau Monas, korban dewas diperkirakan sebanyak 166.790 orang dan korban luka tak kurang dari 530.000 orang. Warga di sekitar Monas menjadi yang paling tertampak. Di pusat ledakan, tekanan gelombang udara bisa mencapai 20 PSI yang mencakup area seluas 0,36 km persegi atau 360 meter persegi. Radius radiasi termalnya mencakup Gondang Dia, Kampung Bali, Pasar Baru, Petoju Utara, dan Senen. Radius ledakan moderat juga terasa sampai Mangga 2 Selatan, Tanjung Duren Selatan, Karet, dan Cempaka Baru. Di daerah radius, ledakan moderat mencakup area sebesar 8,7 km persegi. Dampak dari ledakan bom atom berkekuatan 15 kiloton saja sudah menimbulkan efek destruktif yang luar biasa, apalagi jika dijatuhkan bom nuklir dengan kekuatan yang sangat besar. Sejauh ini, bom nuklir yang diketahui menghasilkan ledakan nuklir terbesar di dunia berdasarkan hasil tes adalah SAR Bomba Buatan Uni Soviet. Rusia merilis uji coba bom nuklir berkekuatan 50 megaton yang dilakukan Uni Soviet tersebut di Laut Beren pada tahun 1961. Dalam rekaman uji coba SAR Bomba, bola api sempat terbentuk selama sekitar 40 detik sebelum kemudian berubah menjadi awan berbentuk jamur. Awan jamur sempat naik hingga ketinggian 213 ribu kaki atau sekitar 6 kali lebih tinggi dari pesawat komersial. SAR Bomba secara resmi bernama RDS-220 merupakan bom nuklir terbesar yang pernah dibuat dan dikembangkan pada era Perang Dingin. Selain menguji coba SAR Bomba yang memiliki daya ledak sekitar 50 megaton, Uni Soviet sebenarnya berencana mengembangkan SAR Bomba berdaya ledak 100 megaton. Namun, rencana tersebut dibatalkan karena bakal berdampak luas terhadap atmosfer. Lalu bagaimana jika Jakarta dijatuhi oleh bom nuklir terbesar ini? Apakah yang terjadi ketika bom nuklir SAR Bomba dijatuhkan di pusat kota Jakarta? Hasil pengetesan ternyata dampak yang dihasilkan sangat destruktif. Tidak hanya Provinsi Jakarta saja, tetapi juga melebar pengaruhnya ke Jawa Barat dan Banten. Ledakan kuat yang dihasilkan oleh bom nuklir SAR Bomba menimbulkan tekanan udara sebesar 20 PSI yang mencakup area 294 km persegi. Dampak ledakan sangat hebat karena kawasan tersebut yang mencakup Ancol, Fluid, Kedoya Selatan, Pengadegan, dan Kelapa Gading Timur. Semua daerah ini akan belum lantak seketika. Dampak ledakan juga terasa pada daerah yang lebih luas hingga mencapai area sekitar 9.270 km persegi yang mencukup kota Bogor Selatan, Karawang di Timur, Pulau Punggang di Timur, dan Kecamatan Belaraja di Barat. Kota-kota satelit sekitar Jakarta seperti Bekasi, Depok, Tangerang Selatan, dan Tangerang yang bakal menerima efek ledakan moderat dengan tekanan 5 PSI. Korban tewas akibat SAR Bomba 50 Bigaton ini diperkirakan sebanyak 10.387 orang dan korban luka tak kurang dari 7,3 juta orang. Situs web ini mengingatkan kita seberapa besar dampak bahaya yang ditimbulkan jika bom nuklir benar-benar dijatuhkan untuk menghancurkan sebuah kota. Maka sangat penting untuk negara-negara di dunia dan komunitas internasional menyatok pengembangan senjata nuklir demi kepentingan umat manusia. Bagaimana dengan berita ini? Adu Jotos di kolom komentar.